Intro Dalam penerbangan dari Malaysia pada hari ini, ada seorang bapu-bapak yang datang dengan barang yang mencerigakan. Dalam image X-ray, terlihat penampakan barang yang homogen. Intro Saat pemeriksaan, bapak ini mengaku membawa souvenir-souvenir untuk titipan dari kegiatan umroh, seperti tempat Al-Quran, gantungan untuk di dinding, dan sebagainya. Intro Oh, itu? Semua kayak gini? Rehal dalam Al-Quran. Semuanya untuk akademi keagaman. Bukan untuk apa-apa. Coba, gantungan, bapak. Ini kecil-kecil. Kita pisa ini. Ya, Pak. Oh, yang ini sama. Coba, bapak. Gak apa, kita pisa saja. Baik, selesai kita buka saja, ya. Baik, baik. Gantungan, bapak. Ya, boleh taruh senarik itu. Boleh, ya. Ini boleh saya masuk? Boleh, saya masuk ke gantungan. Oke, kalau kalian tahu, ini barang apa, Pak? Sama dengan dikutat-kutat. Sudah di-declare di custom declaration? Di sana? Ya. Enggak ada. Bukan begitu saja. Oh, enggak. Saya dipakai gini juga, tapi enggak ada hal. Enggak di-declare, Pak, ya. Enggak. Oke, Pak. Jadi, saya bernahkan, bapak, bawa barang ini dengan kuantitas yang banyak. Tujuannya apa? Ini tuh, ini ya, Pak, seri penir untuk orang umroh. Saya untuk orang umroh. Anak-anak. Dengan-dengan penggilaan, begitu. Ini suponnya, maksudnya gimana, Pak? Suponnya bisa dijelaskan, Pak, saya itu seponnya suponnya. Saya sudah di-pon umroh. Bukan di mana-mana, misalnya, ya, spesifik. Entah kan dari buah, dari ini. Dari Arab. Jadi, inilah, untuk keluarga-keluarnya dia. Kita jelasin kami, Pak, dan dilihat dari kuantitasnya. Barang ini bukan untuk keuntukan Bapak sendiri. Ini, Pak, baru berapa? Pertama kali. Ini sepatu, Anik. Pertama kali, Pak. Pertama kali, Pak. Bentar, kalau untuk masalah value-nya, Pak, saya boleh tahu. Ini berapa harganya, Pak? Harganya cuma para lima ringgit saja. Semua, Anik. Ada nggak, Bapak, bisa tunjukkan gitu? Risiknya bisa. Risiknya, ya, pembelian atau gimana? Dan dari invoice yang dia tunjukkan, barang-barang tersebut melebihi dari ketentuan pembebasan tiap penumpang. Paspor lama, masih Bapak pegang atau? Nggak, nggak, nggak. Ini paspor perbaruan, kan? Barang. Kalau Bapak tidak ada, Ibu. Besoknya kita coba cari harga. Barang ini sudah tersertifikasi bagi Malaysia, Pak. Oh iya, ini kan halal gunanya. Kami pun meminta Bapak tersebut menuju ruang PDTT guna penghitungan bea masuk atas barang bawaannya. Di ruang PDTT, Bapak tersebut kemudian mengaku bahwa barang tersebut bukanlah untuk keperluan pribadi, melainkan titipan dari kerabat-kerabatnya. Berdasarkan pengakuan dan jumlah barang tersebut, kami pun mendefinisikan barang tersebut adalah barang bukan untuk keperluan pribadi, sehingga barang tersebut tidak dikenakan pembebasan bawaan penumpang. Petugas pun kemudian melakukan penghitungan bea masuk atas barang penumpang tersebut. Cerita Rp 1.48.000. Jadi sekarang siapa ya? Rp 1.48.000. Bayarnya? Iya. Harga ini tidak sampai sebut. Itu saja kok. Kita otomatis Pak. 50% nggak lagi? Iya memang Pak. Jadi gini. Gini Pak ya. Makanya Pak jangan lihat saya terus Pak. Lihat ini Pak. Lihat sistem kami. Sistem kami. Sistem kami. Jadi ini saya masukkan ID Bapak. Maaf tangan kiri ya Pak. Pintas paspornya, NPWP-nya saya masukkan. Nama Bapak, Wakil Negara, alamat di Jakarta. Terus untuk barangnya, market produk. Bapak bikin Bapak, Pak. 828.000. Itu jumlahnya? 828.000. Nggak, jumlahnya berpian yang dia takutkan. Bukan. Ini kode klaim tech-nya Bapak aja. Klaim tech-nya. Jadi, Pak, tangan kiri ya Pak. Sekali lagi. Ini Bapak harganya 828.000. Kemenja ini aja. 828.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 40 kilo, saya hitung lagi nanti dari Malaysia berapa, itu malah lebih banyak lagi saya kasih nol jadi bapak sudah saya kasih potongan saya kasih potongan hingga kita hitung pak, kita klik sini ya pak dia otomatis pak keluar itu langsung seperti ini jadi jumlahnya? 1.48.000 1.48.000 ini pembantu ini aja jangan segitulah jumlahnya itu sudah saya potong lho pak sekarang saya percaya sama harga bapak ini kalau saya cari harga di internet harga pasaran di Indonesia nanti lebih besar lagi awalnya bapak ini keberatan atas biaya masuk yang dikenakan kalau saya bisa bantu alhamdulillah tapi kalau gak bisa mudah-mudahan lagi saya gak bisa ngomong banyak sudah waktu itu pak sudah hal ini saya bantu namun petugas kami tetap tegas dan akhirnya bapak tersebut pun membayar biaya masuk yang telah ditetapkan saya tumpu lho pak ya gak di luar lagi udah, jangan lho pak udah di luar lagi oke pak terima kasih pak ya terima kasih pak ya terima kasih pak ya terima kasih pak ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati